Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat LapoCabia dimanapun berada Jumpa lagi di berbagi resep sehat alami Sahabat LapoCabia apabila musim kemarau dengan udara kering dan panas Membuat daya tahan tubuh cepat menurun Tubuh pun mudah terserang flu Flu adalah infeksi virus yang umumnya menyerang sistem pernafasan bagian atas Mencakup hidung, tenggorokan, dan paru-paru Batu kering, pilak, demam, hidung tersumbat dan bersin adalah beberapa gejala flu Sahabat LapoCabia, gejala flu yang mengganggu tersebut Bisa segera diredakan dengan hal yang alami Yaitu meminum ramuan beberapa rempah-rempah Nah, kali ini kami akan berbagi resep teh anti-flu Bahan-bahannya ada lima macam yang tentunya mudah kita dapatkan Yang pertama, satu sendok teh, teh bubuk Teh berasal dari tanaman teh ini bernama latin Camellia sinensis Ada beberapa khasiat yang dimiliki oleh teh untuk meredakan gejala flu Yaitu, membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan yang bisa menyebabkan iritasi dan rasa tak nyaman pada tenggorokan Meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena ada vitamin B dalam teh yang sangat penting dalam meningkatkan imunitas ketika sedang terkena flu Membantu untuk meredakan gejala flu dan menjaga tubuh bebas virus Dan terakhir, teh mengandung zat antioksidan yang membantu tubuh untuk meningkatkan sistem imun Dan membantu tubuh menghilangkan racun serta zat yang tidak diinginkan tubuh Kemudian kita sediakan jahe Cukup satu ruas jari saja ya Nah, jahe yang bernama latinnya Zingiber Official ini adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat Rimpang berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah Rasa dominan jahe yang pedas disebabkan oleh senyawa keton bernama Zingeron Jahe memiliki sifat antibakteri dan antivirus alami yang membantu melawan virus flu Memiliki analgesik dan anti-inflamasi yang membantu menyembuhkan rasa sakit, iritasi, dan ketidaknyamanan yang disebabkan flu Jahe juga memiliki sifat ekspektoran yang banyak membantu dalam mengobati flu yang membuat sistem pernafasan kembali baik dan normal Bahan berikutnya kita sediakan kapulaga Yang kita butuhkan nanti hanya 5 butir saja ya Kapulaga yang nama latinnya Amomum compactum ini adalah sejenis rempah yang dihasilkan dari biji tanaman dari genera Eletaria dan Amomum Kapulaga memiliki sifat antibakteri dan antibiotik Kapulaga ini dapat memberikan efek menenangkan dan membantu pernafasan menjadi lebih lancar Apalagi rasa kapulaga juga bisa memberikan efek menghangatkan tubuh dan juga tenggorokan, hidun tersumbat, serta penyebab lain akibat flu Rempah berikutnya yang kita butuhkan yaitu cengkeh ya sahabat Cengkeh ini cukup seujung sendok teh saja yang kita pergunakan nanti Cengkeh yang nama latinnya Sisygium aromaticum ini adalah kuncup bunga kering beraroma dari pohon myrtaseal Cengkeh ini adalah tanaman asli Indonesia Cengkeh dapat digunakan untuk mengobati masalah pernafasan, mengatur suhu tubuh, dan flu Antioksidan cengkeh membantu membangun sistem kekebalan yang kuat Kandungan zat yang ada dalam cengkeh bekerja sebagai ekspektoran sehingga melonggarkan lendir di tenggorokan Berikutnya kita juga memerlukan madu Nanti kita perlukan secukupnya saja, boleh satu atau dua sendok makan Madu nama latinnya adalah apis Madu ini adalah cairan alamiah yang banyak mengandung zat gula yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga dan rasanya manis Madu sudah turun temurun dianggap ampuh mengobati batuk, pilek, dan flu Itu dikarenakan madu kaya akan antioksidan, antibakteri, dan antimikroba Dan cairan kuning ini bisa menenangkan tenggorokan, mengurangi iritasi, dan membantu memecah lendir Dan yang terakhir sahabat lapo cabia jangan lupa untuk menyediakan air Air yang kita perlukan cukup 200-250 ml saja ya Baiklah sahabat lapo cabia setelah semua bahan-bahannya kita sediakan Yaitu satu ruas jahe yang telah saya iris Kemudian seujung sendok teh cengkeh dan lima butir kapulaga Jangan lupa untuk dicuci dulu ya Kemudian ada madu dan ada juga teh bubuk Nah semua bahan-bahannya itu kita rebus hingga mendidih Ini satu sendok teh bubuk Kemudian kapulaganya lima biji atau lima butir ya Masukkan Kemudian ini jahe satu ruas yang telah saya iris-iris Dan yang terakhir itu cengkehnya cuma seujung sendok teh saja Kita masukkan juga Dan jangan lupa kita rebus hingga mendidih Dengan 200-250 ml air Nah sahabat lapo cabia ini tadi ramuannya telah saya rebus sehingga mendidih Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas Masih ada ramu-ramuannya ya Masih ada kapulaganya cengkeh Bubuk tehnya kemudian ada jahenya Saya masukkan ke sini dulu semuanya Nah setelah itu Akan saya tambahkan Satu sendok makan madu Satu sendok makan madunya Kita tambahkan ke dalam ramuannya Kemudian kita aduk Nah sahabat lapo cabi Apabila anda ingin meminumnya Ramuannya sebaiknya disaring dulu ya Dan diminum saat hangat Nah bisa dua atau tiga kali sehari Demikianlah sahabat lapo cabia Resep sederhana alami Untuk mengatasi flu Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan Terima kasih Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih